Sementara itu, Pak Mirsa, hari ini pasien positif COVID-19 di Indonesia mencatat penambahan jumlah harian tertinggi. Terdapat tambahan 1.853 kasus baru, sehingga jumlah pasien positif COVID-19 menjadi total 68.079 pasien. Untuk hari ini, sebanyak 1.863 orang, sehingga total menjadi 68.079 orang. Sebaran dari kasus positif yang kita dapatkan pada hari ini, Jawa Timur melaporkan 366 kasus baru dan 205 sembuh. Kemudian DKI Jakarta, 357 kasus baru dengan 147 sembuh. Jawa Tengah, 205 kasus baru dan 70 sembuh. Sulawesi Selatan, 166 kasus baru dan 15 sembuh. Sumatera Utara, 156 kasus baru dan 10 sembuh. Ada 17 provinsi yang hari ini melaporkan kasus baru di bawah 10. Dan 7 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus. Di antaranya adalah Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Papua Barat.